Saya harus ke Amerika lagi dalam waktu dekat, tapi kemarin saya menangis dalam hati, menangis sungguhan. Uang rupiah yang saya siapkan, menjadi tidak begitu berarti di mata dolar. Saat itulah saya sadar, sebagian uang saya hilang begitu saja. Padahal uang itu ada di bank, masih ada, tapi nilainya begitu merosot, saya merasa telah kecopetan atau kena rampok. Uang senilai 20 miliar rupiah itu tinggal 19 miliar rupiah. Kenilangan 1 miliar hanya dalam waktu 3 bulan. Betapa banyak orang yang tiba-tiba kecopetan seperti itu. 1 miliar itu banyak, itu hasil keringat, banting tulang, enak banget yang mencopet. Kalau Anda punya tabungan 10 miliar rupiah, berarti Anda kecopetan 500 juta rupiah. Kalau simpanan Anda 1 miliar rupiah, Anda kecopetan 50 juta rupiah. Agar tidak merasa kecopetan, baiknya Anda tidak keluar negeri dulu. Tapi Anda tetap kecopetan, tapi tidak terasa. Tidak terasa, tapi tetap kecopetan. Memang saya tergolong orang bodoh. Sudah tahu rupiah bakal kalah. Rupiah bakal merosot, sudah tahu kinerja ekspor kita loyuk. Sudah tahu yang dipikir orang di atas sana lebih banyak hanya politik. Kok saya tidak menyimpan uang dalam dolar? Diam-diam saya harus memuji para pengusaha, yang menyimpan uangnya dalam mata uang asik. Dulu saya akan mengecam mereka sebagai tidak nasionalis. Tidak cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak cinta Pancasila. Sekarang saya merasakan sendiri kecopetan begitu banyak. Itu menyakitkan. Maka yang akhirnya betul adalah mulut tetap berteriak cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dan cinta Pancasila. Tapi simpanannya dalam bentuk.